Baik, ini adalah konferensi pers yang akan dilakukan oleh Irjen Deddy Prasetyo, Kabupaten Thomas Polri terkait dengan proses evakuasi rombongan Kapolda Jambi yang saat ini masih berada di kawasan area hutan Bukit Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci Jambi. Sebelumnya, rombongan Kapolda Jambi berangkat pada tanggal 19 Februari kemarin dari Bandara Sultan Taha, Kota Jambi untuk menuju Bandara Depati Parbo, Kabupaten Kerinci Jambi dalam rangka meresmikan gedung SKPT atau Sistem Keamanan Pangan Terpadu, Pores Kerinci. Rombongan dari heli Kapolda Jambi ini berangkat pukul 9.30 dan diestimasikan tiba di pukul 10.45 menit namun pada pukul 10.30 harus mendarat darurat akibat cuaca buruk. Jambi yang mengalami pendaratan darurat kemarin pada hari Minggu di wilayah Kabupaten Kerinci ya. Rekankan bahwa tim, ada dua tim yang sudah bergerak dari mulai tadi malam sampai dengan hari ini. Tim udara ada menggunakan, kemarin itu baru tiga heli, tapi hari ini kita sudah menggunakan, ada enam heli. Ya, enam heli perlu saya sampaikan kepada rekankan. Heli Polri kami mengarahkan dua heli, kemudian satu pesawat, dari Basana satu, kemudian dari TNI AU satu, kemudian dari PT NU ada dua heli. Kemudian tim darat, tadi pagi dipimpin langsung oleh Kapolres Kerinci ya, AKBP Patria Yuda bersama sembilan anggota dari BRIMOB Sudah berhasil ke titik lokasi di mana heli tersebut mendarat darurat. Ya, jadi sudah berkomunikasi dengan Pak Kapolda, kemudian DIR Krim Um, kemudian DIR Pol Air, Stripim, dan tiga kru ya. Nah, ini gambarnya hari ini, nah ini diketemukan tadi pagi langsung, ini langsung-langsung diambil gambarnya oleh timnya Kapolres Kerinci ya, timnya Kapolres Kerinci yang tadi pagi jam 4 sudah langsung masuk ke lokasi. Ya, kemudian dari tim darat, ini sedang menentukan titik lokasi penjemputan untuk korban. Ya, jam 10 tadi sudah diberangkatkan tim evakuasi dengan menggunakan jalur udara, baik heli dengan menggunakan heli Polri maupun heli Basarnas. Kemudian juga perlu saya sampaikan juga, beredar video di teman-teman media, ya ini yang jam 6 pagi tadi. Ya, karena komunikasi dari tim darat yang dipilih oleh Kapolres Kerinci sudah ada di lokasi, menginformasikan kepada teman-teman yang menggunakan tim udara, tim udara berhasil mendropping bahan makanan, ya minuman termasuk selimut. Serta ada power bank yang dibutuhkan untuk mengkomunikasikan dengan tim yang ada baik di Kerinci maupun yang ada di Jambi. Ya, ini masih proses evakuasi, kami mohon doanya, semoga proses evakuasi yang dilaksanakan jam 10 ini bisa berhasil dengan membawa seluruh korban yang saat ini berada di titik di mana heli tersebut sudah diketemukan. Ya, begitu rekankan.